Intro Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, bertemu lagi di channel AutoBedal AJBMS Oke, pembahasan kali ini adalah cara mengatasi mesin genset 4 tak tidak keluar arus listrik secara sederhana Lalu, apa penyebabnya? Oke sobat, untuk masalah dan pemeriksaan ini Sobat, nggak usah bingung dan panik Simak video ini agar alur permasalahannya bisa teratasi dengan baik dan benar Oke, pada mesin genset, sistem kelistrikan mesin dengan sistem kelistrikan generator Untuk keperluan barang elektronik atau untuk penggunaan lampu rumah tangga tidak sama ya sobat Kebutuhan untuk hidup mesin sistemnya berbeda Dan kebutuhan untuk arus listrik rumah juga berbeda Jadi, penyebab tidak keluar arus listrik itu hanya pada bagian generator listriknya saja sobat Jadi, arah pemeriksaannya hanya pada generatornya Oke, ada beberapa penyebab mesin genset 4 tak tidak keluar arus listrik Yang pertama, pada bagian kapasitor Yang kedua, gulungan atau kabel dinam Dan yang ketiga, AVR Oke sobat, itulah ketiga komponen yang akan kita cek dan bahas Kapasitor Kapasitor Oke sobat, jika kapasitor mesin genset 4 tak rusak atau tidak berfungsi Ciri-cirinya adalah bentuk fisik dari kapasitor Yang pertama, terbakar Yang kedua, menggelembung Yang ketiga, biasa aja Nah, yang biasa aja nih, bisa buat bingung kita Lalu, bagaimana cara mengetahui atau mengecek kapasitor yang kita tidak tahu rusak atau tidaknya ya Nah, ketika mesin genset yang sobat punya dan saat di cek Ternyata kapasitornya rusak atau terbakar Sobat hanya perlu membeli yang baru Lalu, bagaimana kalau bentuk fisik dan kapasitor normal dan tidak terbakar Tetapi arus listrik tidak keluar Dan sobat bingung, bagaimana cara cek kapasitor masih baik atau tidak Oke sobat, kita bahas bagaimana cara cek kapasitor mesin genset yang baik dan benar Untuk informasi ini, saya ada referensi dari channel belajar listrik dan elektronik Oke, simak videonya dan nanti kita simpulkan bersama Terima kasih telah mampir di channel youtube saya Progres kita kali ini adalah mengetahui apakah kapasitor yang kita punya Baik untuk kipas angin, pumpa air dan lain sebagainya Bagus atau tidak Jadi, kita akan belajar untuk mengetes kapasitor Posisi bagus atau tidak Caranya, seperti biasa Alat yang kita butuhkan adalah Menurut multitester Dan Tegangan listrik Kita atur pada posisi 250V Kalau di atas tegangan standar yang kita punya yaitu 220V Caranya Kita perlu Capit Seperti biasa Jadi, stacker yang ujungnya capit Kita akan pindah dulu testernya Pertama-tama kita akan isi dulu Kapasitor adalah Alat untuk menampung listrik sementara Sebenarnya seperti aki, cuman kapasitor ini ukurannya kecil Tetapi cara kerjanya seperti aki Jadi, dia bisa diisi dan Bisa dipakai atau dibuang Jadi, kalau misalnya aki itu dicas Cuman, kalau kapasitor ini cuman bisa dipakai sebentar Kalau aki, karena ampernya besar Dia bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama Seperti ini Kita sebenarnya bisa langsung untuk Memasukkan ke dalam Top kontak Cuman itu agak beresiko Jadi, untuk rekan-rekan Memakai cara ini saja Kita akan isi dulu Kapasitornya dengan Tegang listrik Kita colok seperti biasa Kita ukur dulu Jadi, nanti rekan-rekan tahu Perubungannya Dan kita lakukan pengisian pada kapasitor Perhatikan Jarum tester Ingat, ujung ini jangan dipegang Karena takutnya masih ada sisa tegangan listrik Ini kosong ya Meter tidak menunjukkan tegangan naik Atau pole tidak ada Kita akan Isi Kita akan tolokan Ini Kita isi Jadi, kapasitornya akan kita isi Dengan listrik dulu Cukup beberapa detik 5 atau 10 detik Sudah Kita cabut Jangan lupa Ujung untuk staker ini Jangan dipegang Karena ini ada tegangannya Kita biarkan saja Kemudian kita akan ukur Di sini Perhatikan lagi ke tester Ingat Terminal atau ujung ini Jangan dipegang Nanti ada tegangannya Kita ukur Kanan-kiri Perhatikan tester Ya, tester naik Kemudian dia akan turun perlahan-lahan Itu bahwa Tanda kapasitor masih bagus Kalau dia Tidak naik Sama sekali Kapasitor anda Berarti rusak Atau Kalaupun dia naik Dan turunnya dengan cepat Seperti Biasa Tester Kembali biasa Itu biasanya Rusak Ya Nol kembali Kita ulang lagi Kita isi Kita isi sebentar Kemudian kita Kita dapat lagi Kita tes lagi Seperti ini Ya Pengisian belum ada Kita isi dulu Isi lagi Perhatikan meternya Ya Naik ya Dan dia harus turun Perlahan-lahan Demikian rekan-rekan Cara untuk Mengetes kapasitor kita Semoga progres kita Kali ini Bisa Menambah wawasan kita Dan Menjadi Bahan pelajaran Bagi Pemula Seperti saya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Like dan subscribe Terima kasih Salam Nah Kesimpulannya Pertama Untuk pengecekan ini Sobat harus punya Alat multimeter Atau multitester Dan kabel tambahan Untuk memberi arus Pada kapasitor Dan kesimpulan yang kedua Pengisian arus Kedalam kapasitor Harus sedikit lama Agar arus listriknya Terisi Dan Tidak cepat hilang Nah Disamping itu Saat melakukan Pengisian arus Ini harus hati-hati Agar tidak Kesetrum Maka dari itu Kita juga harus Hati-hati dan jelik Nah Sampai disini Sudah pahamkan Bagaimana Cara memeriksa Kapasitor yang Baik dan benar Oke untuk solusi Jika keadaan kapasitor Mesin jet set Patak sobat terbakar Atau menggelembung Sobat langsung aja Ganti kapasitornya Dengan yang baru Nah Ada problematika lagi nih Untuk ketika Membeli Atau akan Mengganti kapasitor Ingat sobat Jangan asal beli Dan terima Jika dikasih Si penjual Sobat harus Lihat spesifikasinya Dan sesuaikan Ukuran kapasitornya Dengan standar Mesin jenset Patak sobat Dan lihat ukuran Kapasitor Jangan dibawah Standar kapasitor Mesin jenset sobat Jika kapasitor Dibawah ukuran normal Mesin jenset sobat Pasti tidak akan Keluar arus listrik Lagi Karena kapasitor Pasti terbakar Lagi Lalu bagaimana Jika ukuran Atau spesifikasi Kapasitor standarnya Tidak kelihatan Alias ikut terbakar Nah Untuk masalah ini Saya akan Kasih contoh Ukuran standar kapasitor Yang berada di Mesin jenset patak Inilah ukuran standar Kapasitor Mesin jenset patak Jika kalian akan Membeli Lihat aja Spesifikasi Ukuran kapasitor ini Oke Kita lanjut ke Pembahasan Jika gulungan Atau dinamo Yang di dalam Terbakar Nah Sobat Ciri-ciri gulungan Dinamo Mesin jenset Jenset 4 tak terbakar Adalah Yang pertama Adalah arus listrik Jenset tidak keluar Yang kedua Ada bau gosong Atau bau terbakar Nah sobat Solusinya adalah Harus dibawa Ke tukang servis Dinamo Agar gulungan Digulung ulang lagi Lalu bagaimana Jika gulungan Dinamo Tidak ada bau terbakar Dan normal-normal saja Nah Untuk memastikannya Kita harus Cek gulungan Dinamonya Ada putus Di dalam Atau tidak putus Nah cara cek ini Adalah yang biasa Saya lakukan Sobat juga bisa Mengikuti cara ini Oke Let's go Oke sobat Yang harus sobat siapkan Adalah alat multimeter Atau multitester Nah yang saya punya ini Adalah ukuran mini Jika sobat tidak punya Ada baiknya Sobat beli terlebih dahulu Agar punya Harganya Gak mahal kok Sob Hanya 30 ribu Saja Oke langsung aja Oke yang pertama Kita akan cek Colokan listrik ini Terlebih dahulu Oke analog pada multitester Bergerak Nah ini artinya Gulungan yang di dalam Tidak ada yang putus Oke cek yang kedua Kabel gulungan dinamo Oke yang kedua Kita cek colokan arus DC ini Nah colokan ini Fungsinya bisa untuk Charger baterai Sepeda motor juga Oke kita cek Dan analog bergerak Bergerak artinya Gulungan kabel yang berada Di dalam Tidak ada yang putus Oke kemudian Cek yang ketiga Kita akan cek kabel ini Yang terhubung Dengan kapasitor Oke analog bergerak Analog bergerak artinya Gulungan kabel Untuk kapasitor ini Tidak ada yang putus Di dalam Nah begitulah sobat Cara cek dinamo Atau gulungan kabel Yang di dalam Mesin genset Versi saya ini Jadi jika Setiap pengecekan Tidak ada analog Yang bergerak Artinya ada kabel Gulungan dinamo Yang putus Oke cek AVR Oke kita lanjut Ke komponen AVR Nah ini juga Menjadi penyebab Mesin genset Patak Tidak keluar Arus listrik Oke sobat AVR ini berfungsi Untuk Terus menjaga Keseimbangan Atau stabilitas Voltase Tegangan listrik Dari sebuah Generator set Atau genset Ketika Dipakai untuk Beban listrik Yang kerap Berubah-ubah Atau tidak stabil Oke Bentuk AVR Mesin genset Patak Seperti ini Nah ciri-ciri rusaknya Secara fisik Sama seperti Kapasitor Terbakar Dan Menggelembu Oke sobat Masuk ke Kesimpulan Nah Kesimpulan yang pertama Pada mesin genset Patak Ketika tidak Keluar arus listrik Komponen yang paling Sering rusak adalah Kapasitor Dan AVR-nya Nah ciri-cirinya Terbakar Dan Menggelembung Kesimpulan yang kedua Saat akan membeli Kapasitor Usahakan sesuai Ukuran standar Kapasitor Mesin genset Empatak Milik sobat Jangan dibawah Standar ukuran Spesifikasi Kapasitor Mesin genset Empatak Nah Untuk harga Biasa dibanderol Kisaran 30.000 rupiah Masuk kesimpulan Yang ketiga Jika sobat akan Melakukan pengecekan Atau testing Kapasitor Pengisian arus Kedalam kapasitor Harus sedikit lama Agar arus listriknya Terisi dan Tidak cepat hilang Nah Disamping itu Saat melakukan Pengisian arus Ini harus hati-hati Agar tidak Kesetrum Kesimpulan yang keempat Nah karena Mesin genset Empatak Ada komponen AVR Komponen ini juga Sering rusak Dan menjadi Penyebab Tidak ada arus listrik Yang keluar Karena fungsinya adalah Untuk menstabilkan Arus listrik Dari mesin genset Itu sendiri Jika ingin membeli Harga dari komponen AVR ini Biasa dibanderol Dengan harga 70 ribu rupiah Dan itu juga tergantung Harga di toko Masing-masing Di daerah Sobat semua Kesimpulan yang kelima Sobat harus wajib Memiliki Alat multitester Karena alat ini Sangat dibutuhkan Untuk kita yang sering Otak-atik Kelistrikan Baik di kelistrikan Sepeda motor Dan kelistrikan Rumah tangga Oke sekian Pembahasan kita Di video ini Cara mengatasi Atau mengetahui Mesin genset Empatak Tidak mengeluarkan Arus listrik Secara sederhana Jika ada tutur kata yang salah Saya mohon maaf Dan kepada Allah Saya mohon ampun Jangan lupa like-nya Jika video ini Memberi informasi Yang sobat butuhkan Dan terima kasih Kepada sobat semua Yang telah mendukung Channel ini Dan saya harap Sobat yang belum subscribe Channel ini Silahkan di subscribe Karena di channel ini Kita akan membahas Dan juga saya Punya rencana Membuat mesin genset Free energy Alias listrik gratis Pantau terus channel ini Oke sekian Saya Ilham Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax